Cowok ini selalu tempelin benda kuning di dagangannya supaya selalu rame sampai akhirnya terungkap guys Jadi kisah disini ada persaingan dagang antara Alif dan Rahim Nah Alif itu jual minuman yang sama-sama Rahim bahkan harganya juga sama Tapi dia bingung banget kenapa Rahim itu selalu rame Akhirnya dicuriga karena Rahim itu pake kayak benda kuning tempelin ke dagangannya Dia yakin banget kalo misalkan Rahim itu pake ilmu hitam Makanya dia itu juga berusaha untuk jampe-jampe Rahim supaya Rahim itu gak laku dagangannya Bahkan si Alif itu kedukun supaya dia itu lebih kuat daripada si Rahim Dia pingin jampe-jampe yang lebih wah lagi buat dia kaya Tapi tiba-tiba dia kayak merasa diikat gitu Karena ternyata waktu itu lagi bulan ramadhan dimana setan-setan itu diikat Dan Alif itu tingkahnya seperti setan jadi dia diikat Tapi ternyata semua itu hanya mimpi aja dan membuat Alif itu sadar kalo apa yang dilakuin itu salah Dan ternyata Rahim itu laku dagangannya karena dia itu pake trik marketing Dan benda kuningnya Rahim bawa itu bukan jampe-jampe tapi cuman makanan doang Setiap orang yang kencing di rumahnya layak harus buka baju dan langsung menyatu dengan tanah Ternyata karena ini guys Jadi kisahnya ada seorang bocil yang lagi main adu jangkrik Tapi dia itu kesel banget karena jangkriknya mereka selalu kalah sama temen-temennya Akhirnya mereka memberanikan diri untuk cari jangkrik yang ada di kebun yang angker Namun si yang baju biru tiba-tiba kebelet pipis Dan gak sengaja dia itu kencing di pohon yang mana itu adalah rumahnya layak Itu ngebuat si layak bener-bener langsung marah banget dan bangun ngejar bocil-bocil ini Akhirnya mereka langsung lari dan ingat kalo misalkan layak itu gak bisa liat mereka Kalo mereka itu buka baju dan menyatu dengan tanah Itu adalah ajaran ayahnya dan bener aja layak itu tiba-tiba kehilangan mereka Dan untungnya ayahnya tiba-tiba datang dan membakar wajah dari layak itu Membuat layak itu bener-bener nangis banget karena layaknya ternyata niatnya cuman takut-takutin doang Tapi manusia malah membuat wajahnya rusak Seorang istri yang lagi hamil dibuang sama suaminya supaya melahirkan di dalam perut paus Sampai akhirnya kayak gini Jadi kisahnya disini ada seorang istri yang hamil Tapi suaminya gak suka banget karena dia gak mau keluarin duit untuk bayi Bahkan suaminya merencanakan untuk menghabisi nyawa dari istrinya aja Supaya istrinya melahirkan di dalam perut paus Lebih tepatnya supaya dia itu dimakan paus Di sini saat istrinya minta tolong suaminya ninggalin dia Dan bener aja dong dia bener-bener kelahap sama paus dan masuk ke dalam perutnya Istrinya berusaha noncok-noncok perut ya paus Supaya dia dimuntahin dan untung aja dia selamat Bahkan dia itu diselamatin sama seorang kapten yang ada di kapal yang besar banget Akhirnya suaminya ditangkap karena terungkap Dia itu mau menghabisi istrinya untuk mencairkan duit asuransi supaya dia itu bisa kaya Setelah suaminya di penjara istrinya akhirnya ketemu dambaan cintanya merupakan kapten yang menolong dia tadi Murid ini nekat lemparin telur ke mobil gurunya dan nginjek-nginjek harga diri dari gurunya tersebut Sampai akhirnya gurunya ngelakuin ini guys Jadi kisahnya ada seorang guru yang kesel banget Di satu kelas ini muridnya pada berandalan semua Bahkan pada berani banget sama dia Kalau misalkan anak ini yang telat gurunya malah yang diomelin Bahkan mereka itu sering ancam bakal menjarain gurunya Kalau gurunya berani macem-macem atau mukul mereka Disini gurunya bener-bener udah tahan banget Apalagi anaknya tambah hari itu tambah parah Mereka sering mukul-mukul gurunya pake kertas Bikin gurunya ketumpahan sampah Dan bahkan paling parahnya Mobil dari gurunya itu dicoret-coret dan bahkan dilemparin telur Karena kesabaran dari gurunya udah habis Gurunya itu pengen mukul mereka pake rotan Bahkan gurunya gak peduli kalau misalkan ayah dari mereka itu pengacara Akhirnya setelah mereka kasih tangannya ke gurunya Gurunya malah mukul tangannya sendiri Karena gurunya malu banget dan berasa dia yang bersalah Karena gak bisa mendidik muridnya dengan baik Makanya disini satu kelas bener-bener langsung merasa bersalah banget Dan bahkan setelah mereka dewasa mereka itu sering datang ke kuburan dari gurunya Dan mereka melanjutkan perjuangan gurunya untuk menjadi guru sekarang Superman ini bingung banget mau nolong dua orang yang terjatuh dari gedung Mau nolong yang mana? Jadi kisahnya ada Superman yang kaget banget melihat ada orang yang jatuh dari gedung Tapi ada dua orang di kiri di kanan Jadi dia bingung banget mau nyelamatin yang mana Tapi ternyata dia itu bukan bingung mau nyelamatin orang Tapi dia malah bingung mau milih es krim stroberi atau vanilla Jadinya dua orang yang jatuh tadi meninggal deh gak ditolongin dia Langsung kabur kalau didatengin badut ini di rumah sakit Ternyata karena ini Jadi kisahnya ada bocil yang lagi sakit di rumah sakit Tiba-tiba didatengin badut ini dan bocilnya senem banget Karena badutnya itu menghibur Tapi tiba-tiba anak itu mulai merasakan kesakitan banget Saat badutnya itu mulai ngikat-ngikat balon Ternyata yang diikat bukan balon tapi tangannya Terus badutnya langsung kabur deh Seorang cowok nemuin cewek yang cantik banget di online Tapi pas ketemu ternyata cewek ini berkepala dua Jadi kisahnya disini ada seorang cowok yang lagi cari pacar di online nih Tiba-tiba dia ketemu sama satu cewek yang bener-bener cantik banget Namanya yaitu Tina Setelah dia ketemu Tina dia itu langsung jatuh cinta gitu Karena Tina bener-bener cantik Tapi dia tau kalau Tina itu punya kembaran Akhirnya cowok ini janjian ketemu Dan dia bener-bener kaget banget Pas ketemu sama Tina Tina itu ternyata berkepala dua Satu namanya Tina Satu yang namanya Lina Awalnya cowoknya merasa dipermainkan Dan dia pingin kabur Tapi cowoknya gak enak Akhirnya cowoknya makan malam aja nih sama mereka Sepanjang makan malam si Tina itu selalu nanya Cakepan aku apa Lina Dia selalu membandingkan dirinya sama saudaranya Itu ngebuat cowoknya bener-bener marah banget Karena cowoknya maunya mereka itu gak ribut sama sekali Kalau misalkan ribut cowoknya tuh pusing Sampai ketika cowoknya marah Si Tina makin marah dong Bahkan si Tina langsung mau menusuk cowoknya pake garpu ini Dan ternyata bener dong ditusuk gini Namun si Lina itu lebih ke yang baik Lina bilang aku gak mau ikut-ikutan ya sama hal ini Sampai Lina itu udah gedeg banget sama si Tina Dan akhirnya Lina menusuk-nusuk muka dari Tina Sehingga Tina itu meninggal dunia Semenjak saat itu cowok ini bener-bener kapok pacaran Tiba-tiba seorang bocil ngaku semua dosanya ke ayahnya Bikin satu keluarga tuh kaget banget Ternyata ini dosanya guys Jadi kisah ya disini lagi lebaran Dimana si bocil ini pingin minta maaf ke ayahnya Nah tiba-tiba saat dia deketin ayahnya Dia itu mulai ngaku dosa Dia minta maaf atas segala yang dia lakukan tahun itu Tapi ayahnya bener-bener kaget banget Karena ternyata dosa-dosanya itu Dia itu sering banget nyiremin air di sepatu ayahnya Gak hanya itu aja Dia juga goresin mobil ayahnya Ngancurin pot bunga di halaman Bikin satu rumah banjir Dan juga ngerusakin iPad bapaknya yang diinjak Pokoknya semua kejadian di rumah yang ngancur-ngancurin barang itu dia semua Dan dia minta maaf sama ayahnya Disitu ayahnya bener-bener ngilu banget guys Dan semua keluarganya udah ngeliatin dia Bahkan anaknya bilang Kalo kucingnya itu yang matahin lehernya juga anaknya Tapi walaupun ayahnya super marah Ayahnya akhirnya memaafkan semua kesalahan dari anaknya ini Terima kasih telah menonton!